Hai yang jalur kapasitor dulu Hai nih lampu DC ya DC 12 volt ini lampu 220 volt sekarang coba menggunakan ini yang jalur ke kapasitor ini lampu 220 volt dan saya akan putar menggunakan tali ini lampu AC 220 volt Selamat siang di video kali ini saya mau menjawab komentar tentang dinamo ini ya generator yang dari bekas pompa air ini dinamonya masih dan kebetulan baru saya lepas dari mesin Honda ya penggerak Honda ini sudah di pasang colokan untuk output tapi ini ya banyak yang namanya ini katanya dirubah hapang kegulungannya saya akan bongkar karena ini banyak yang bertanya apakah gulungan di dalam dibongkar diubah atau tidak dan seperti apa pemasangan magnet kalau ini bisa mak kalau ini yang dinamo ini ya bisa mencapai 50hz-an karena kipas angin pun nyala ya dan untuk rotor yang aslinya pun masih ada ini ini rotor aslinya kalau yang dipasang itu rotornya lebih kecil karena di mau ditambahin magnet kalau ini lebih gede yang aslinya ini yang buat pompa air uuh ini rotor yang sudah ditambahin magnet jadi cuma seperti ini ya tidak ada yang dirubah dari gulungan cuma ini ada magnetnya tuh susah dicabut nah ini ini ngepres sekali ke sini ya kalau stator lebih kecil kalau yang ini lebih gede dan ada yang bertanya ini magnet bekas apa ini magnet bekas roda belakang sepeda listrik ini magnetnya dan ada yang bertanya katanya ukurannya ukurannya berapa berapa nih ini ukurannya ini ya nah ini kelihatan ini magnetnya diukur saja Hai nah ini disini ini 15 mili ya untuk lebar 15 mili untuk panjangnya 24 mili Hai dua senti koma empat kalau yang sini satu setengah senti untuk ketebalan Hai untuk ketebalan dua mili Hai nah ini bagi yang bertanya magnetnya dari magnet bekas apa ini magnet bekas roda belakang sepeda listrik Hai ukurannya panjang 24 mili Hai kalau lebarnya sini 15 mili mili Hai kalau ketebalan 2 mili Hai nah seperti itu ya Hai untuk cara pemasangan ini untuk cara pemasangan ya ini ada dua kutub ini ada rongga ya di sini ada rongga ini bagian tengah ini bagian tengah ke sini ini kutubnya Hai utara kalau yang dari sebelah sini selatan seperti itu ini cuma dua kutub Hai kemarin banyak banget yang bertanya saya belum sempat bikin video lagi ya ini jawabannya ya dan barangnya masih ada apakah ini masih bisa diganti dengan Hai rotor aslinya masih karena ini tidak dirubah sama sekali yo hai 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 yang dirobah ya itu Hai rotornya Hai报 all hai hai untuk dipasang lagi bisa tapi karena ini untuk jemset ya saya bikin jemset sendiri jadi saya tidak coba lagi ini ya saya tidak coba pasang lagi dan kapasitor yang aslinya juga masih ini kapasitor yang aslinya ini karena sekarang ditarik menggunakan mesin Honda ya GI jadi ini akan saya pasang lagi yang ada magnetnya karena untuk penerangan saat disini mati listrik ini saya menggunakan ini satu rumah itu sudah beres menyala sama kipas angin pun menyala ya itu di video sebelumnya juga ada sudah pernah saya buat Oke sementara sampai disini dulu untuk jawaban kali ini seperti tadi untuk yang bertanya mengenai cara masanya ini dua kutub magnetnya kutub selatan dan utara cuma dua kutub untuk ketebalan 2 mili untuk lebar 15 mili untuk panjang ini 24 atau 25 mili ya seperti itu Hai dan untuk stator tidak dirubah ini masih bisa untuk gerakin ini ya rotor aslinya Hai Oke sementara sampai disini dulu semoga Hai semoga ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ada di kolom komentar di video yang sebelumnya mengenai dinamo generator buatan ini ya kayak terima kasih sementara sampai disini dulu semoga ini bisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar terima kasih selamat sore Sama ya nyala ya Semoga Atau